Kompetensi teknik industri ya, jadi kalau tadi kita lihat dari situ ya Kalau disini saya buat lagi ilustrasi tambahan gitu ya Jadi disini ada objek sistem terintegrasi Objek dari objek apa namanya, studi ya Objek studinya teknik industri itu adalah sistem terintegrasi Sistem integral ya, terintegrasi atau integral Nah tadi kan begini ya Oke, nah Anda itu punya kompetensi untuk ngapain nih Sesuai dengan definisi di ikatan teknik industri ya Itu Anda pertama adalah merancang atau mendesain Merancang, jadi sistem itu kalau belum ada dirancang ya Kemudian setelah dirancang diapain? Diterapkan ya Install Kemudian setelah di install Anda amati hasilnya bagaimana Kemudian kalau ada kekurangan di improve Ini sebetulnya kompetensi utama teknik industri itu ada di tiga ini ya Design, install, improve Dari sebuah sistem terintegrasi atau sistem integral ya Oke Nah ini supaya apa teman-teman? Supaya sistemnya itu Menjadi apa? Ya kalau bahasa mudahnya sebenarnya menjadi optimal Ya Nah optimal ini Bisa didefinisikan banyak ya Bisa Anda sebut efisien Ya Efektif Ya apalagi Apa namanya Produktif Ya Produktif Gitu Ya Atau dengan istilah lain Misalnya Ini yang lebih populer, lebih mudah Ya Apa? Cheaper ya Apa itu cheaper? Lebih murah Atau yang duluan lah Better dulu ya Berkualitas lebih baik Lebih baik, lebih murah dan Lebih cepat Ya Pemerintahan optimal itu Gitu ya Nah untuk bisa seperti itu Anda butuh metode banyak disini Ya Di saat Anda mendesain ya Anda melibatkan banyak keilmuan Ya Ilmunya apa saja Ada Ada ilmu sosial ya Ilmu eksak Ada ilmu sosial Ya Sekaya psikologi Management Eksaknya banyak lah ya Matematik Termasuk statistik Di dalamnya fisika Anda belajar kan Kemudian Apalagi Sebagian kimia Gitu ya Kemudian Ya semua Ilmu engineering kan Basicnya rata-rata dari Eksak gitu Eksak science Kemudian Kemudian ada belajar juga Apa namanya Ya Ilmu yang banyak ya Interrelated gitu Jadi interdisciplinary Multidisciplinary gitu Nah kemudian Apa Anda belajar juga ilmu ekonomi kan Ada ya Ekonomi teknik kan Ekonomi teknik gitu ya Banyak tuh Kemudian Bahkan Accounting mungkin ada Akuntansi biaya kan Banyak tuh Bagian dari ilmu sosial itu ya Kemudian ada Salah satu ilmu statistik ini Yang kita akan pelajari Gitu ya Jadi ilustrasi ini Akan lebih memudah memahami Tapi ini paham ya Ini kan sebetulnya Detailnya dari yang ini ya Ada Kaitannya sama Kompetensinya lah Ada tiga kompetensi utama Ada disini Ya Paham ini ya Design install improve Ya ada sistem integrasi Nah disini ada Ilmu yang ada Metode yang Anda gunakan Ada Kebanyakan ilmu Gabungan nih Eksak sama sosial Salah satunya ada Ekonomi teknik Ya Ekonomi teknik ini tuh gabungan dia Ada matematikanya Ada ekonominya Ada potansi Ada ilmu statistik Ya disini metode semua tuh Digunakan dimana Didesign install Di improve Ini adalah supaya Menghasilkan sistem yang lebih baik Atau yang optimal Bisa disebutnya Efficient effective Productive Better Cheaper Faster Gitu ya Nah ini Ini kenapa kita Begini Kenapa kita harus Menjadi optimal Itu biasanya Memang karena Adanya tuntutan Dari Market Ya Ya Rasional Market itu Rasional Rasional Market Jadi kita harus Beradaptasi Kalau kita tidak Tidak beradaptasi Dengan Rasional Market ini Maka kita kalah Kalah persaingan Disini tuh ada yang namanya Kompetisi Di dalam Meraih Simpati Atau Memenuhi Keinginan Pasar Kita Akan menghadapi Yang namanya persaingan Jadi persaingan Yang menciptakan Ini semua Sehingga anak Kemudian harus Sekolah Mendapat gelar Ya enggak Harus sertifikasi Karena masalah Persaingan Ya enggak Intinya disitu Selamat menikmati